Intro Inilah detik-detik terjadinya banjir bandang di desa Krisik, kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Kamisore. Banjir bercampur material kayu dan lumpur dari lereng Gunung Kawi, menerjang wilayah Krisik dan melewati pemukiman warga. Banjir bandang juga menyebabkan sedikitnya tiga jembatan desa terputus total, sementara dua jembatan lainnya rusak. Kepala desa Krisik, kecamatan Gandusari, Hari Budi Setiawan mengatakan banjir bandang ini merupakan peristiwa terbesar sejak tahun 1970. Diduga banjir bandang akibat terjadinya kebakaran lahan serta gundulnya wilayah lereng Kawi saat hujan deras mengguyur. Banjir bandang mengakibatkan putusnya tiga buah jembatan juga sekitar 240 jiwa di dua RT terisolir. Pasalnya jembatan ini merupakan penghubung menuju ke wilayah pemukiman mereka di lereng Gunung. Sementara 75 kaka lainnya harus memutar arah untuk menghindari jembatan putus. Yang sini 70 kaka, yang lain itu yang dibawa, yang dibawa enggak, enggak sampai mobil solar karena hari ini masih bisa dilewati. Tapi untuk mobil kayanya dibandang, tidak lagi. Pak banjir itu banjir bandang atau air biasa Pak? Banjir bandang karena bawa material kayu. Ini dalam sejarah pernah ya sebelumnya. Dalam sejarah, tadi saya diceritakan tahun 72 banjir bandang seperti ini juga. Kalau boleh tahu penyebab apa? Kalau penyebabnya kayaknya Gunung Kawi yang terbakar waktu pusin kemarau kemarin. Jadi, pohon-pohonnya habis akhirnya pulut semua. Akibat banjir bandang ini, jumlah kerugian ditaksir hingga mencapai ratusan juta rupiah.